Jelang Idul Fitri 1440 Hijriah dalam upaya memantau ketersediaan sembako dan mengendalikan harga kebutuhan warga masyarakat agar tetap stabil, menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, PLT Bupati Cianjir Haji Herman Soeherman melaksanakan kegiatan sidak atau intensi mendadak di Pasar Induk Pasir Hayam, Jumat 31 Mei 2019. Pada kesempatan tersebut, PLT Bupati menyampaikan dilaksanakannya kegiatan ini dalam rangka memantau kesediaan sembako dan harga agar tetap stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita forum komunikasi pembinaan daerah kemudian Cianjir hari ini mengandalkan sidak ke Pasar Induk Cianjir terkait pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah harga-harga di Cianjir masih normal dan terkenali, kecuali untuk sampai Tanjung. Kepet Tanjung dari harga Rp35, sekarang kita sampai Rp70.000. Untuk daging kita masih normal Rp110.000 per kilogram. Ayam Rp35.000 masih normal. Terus untuk bawang merah kita harga masih Rp32.000. Di bawang putih Rp30.000. Terus juga untuk gas. Gas ada kenaikan dari Rp21.000 ke Rp20.000. Kemudian juga untuk beras, beras kita masih normal yang premium Rp110.000, yang medium Rp95.000 per kilogram. Artian di Cianjir ini yang sangat lonjak adalah cabai merah. Untuk mengantisipasi nanti Pak, mendekati lebaran sendiri Pak, biasanya kan ada kenaikan lagi Pak. Antisipasi bagaimana Pak? Kalau barusan kita tanya ke masing-masing pedagang kecerahan, insya Allah mudah-mudahan ini sudah harga tertinggi. Mudah-mudahan tidak naik lagi. Dan daging pun kita stok banyak. Juga untuk bawang juga stok sudah disiapkan banyak. Tadi Pak untuk daging ayam, karena diprediksi bisa mencapai Rp41.000 Pak? Ya, tergantung nanti pengendalian di penerbangan. Nanti ada abdas dengan pelanilan penerbangan, itu yang mematuhkan. Mudah-mudahan tidak naik. Turut mendampingi pada kegiatan tersebut, jajaran TNI, Polri, Dinas Kooperasi Perdagangan dan Industri, Satpol PP, Camat Silaku, dan pengurus K5 Pasar Induk Cianjir.